Seperti inilah kondisi parit, tak jauh dari Bundaran Simpang 4, Kecamatan Pasaman, Pasaman Barat. Parit tersebut tersumbat, sehingga air melimpah ke jalan. Padahal, jalan ini merupakan jalan protokol di ibu kota Kabupaten Pasaman Barat. Saat hujan deras, pengendara tak bisa membedakan jalan dan parit. Akibatnya, kerap terjadi kecelakaan karena pengendara yang terperosok. Parit yang tersumbat ini panjangnya sekitar 10 meter. Untuk menghindari korban, warga sekitar meletakkan batu besar sebagai penanda, agar pengendara yang melintas mengetahui adanya parit di pinggir jalan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat, parit tersumbat ini sudah terjadi sejak 7 tahun lalu. Namun hingga kini, belum diperbaiki. Yang jelas ini sudah beberapa orang korban ini ya, masuk ke dalam parit. Nah, ini korong-korong ini tersumbat. Sudah menahun lah. Bundaran Semangpar. Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Apa yang harus diperbaiki sebenarnya? Korong-korong saja, sangat simpel sebenarnya. Bukan merusak pengarang mata saja. Korban nanti bisa-bisa masuk ke dalam ini, ke dalam parit ini dengan penuh dengan air. Bisa saja korban jiwa terjadi. Emang sebelumnya sudah ada yang masuk? Sudah. Warga menuntut pemerintah segera memperbaikinya. Pasalnya selain membahayakan, hal itu juga tak elok dipandang karena terletak di jalan utama. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.